Intro Viral, oknum polisi diduga pungli saat tilang, atasan sebut demi alasan kemanusiaan. Intro Sebuah video viral menunjukkan momen ketika seorang polisi lalu lintas, polresi malungun di Tuding melakukan pungutan liar atau pungli. Dalam video tersebut, seorang petugas bernama Brigadir John F. Silitonga terlihat menerima uang sebesar 50 ribu rupiah dari seorang wanita. Video tersebut viral setelah diunggah di akun Facebook Benyedward Hasibuan yang juga seorang YouTubers. Melalui unggahannya, pada Sabtu, 1 Februari 2020, terlihat Brigadir John F. Silitonga menerima uang 50 ribu rupiah dari wanita berjaket abu-abu. Uang tersebut diberikan secara sembunyi-sembunyi dengan posisi tangan sang wanita mengganggam erat. Keduanya lantas terlihat bersalaman dan uang 50 ribu pun berpindah tangan. Setelah memastikan uang tersebut sudah diberikan, kedua wanita itu kemudian berpamitan dan mencium tangan patugas. Brigadir John F. Silitonga pun mengantongi uang itu sembari mengantar kedua wanita tersebut kembali ke motornya. Dan dilansir dari Tribun News, The 8 Tribun Mataram, guna mencari tahu kebenaran informasi tersebut, setelah menghubungi kasar latas Polresi Malungun Ibtu Jody Indrawan, dirinya mengatakan bahwa narasi dalam video viral yang menyebutkan anggotanya melakukan pungli adalah tidak benar. Jody menerangkan saat itu anggota yang bernama Brigadir John F. Silitonga seperti yang terekam dalam video tersebut benar menerima uang 50 ribu rupiah. Adapun alasan kemanusiaan yang dimaksud adalah membantu membayarkan denda tilang melalui ATM Bank BRI. Ketika itu, Brigadir John F. Silitonga melaksanakan penindakan e-tilang terhadap pelanggar lalu lintas atas nama Ibu Halimah di Jalan Medan Syantar pada Jumat 10 Januari 2020. Pelanggar imbuhnya melakukan pelanggaran tidak menyalakan lampu utama pada siang hari. Dan kepada petugas, pelanggar tersebut beralasan terburu-buru. Selanjutnya pelanggar tersebut memohon kepada petugas untuk dibantu menitipkan denda tilang agar dibayaran ke salah satu bank. Dengan alasan kemanusiaan, maka petugasnya menerima uang titipan denda tersebut dan selanjutnya melakukan pembayaran denda tilang melalui ATM Bank sebesar 50 ribu rupiah. Jadi, anggota kami tidak melakukan pungli, melainkan membantu masyarakat menerima titipan denda tilang. Kata kasar lantas, Polres Simalungun Ibtu Jody Indrawan. Nah, bagaimana menurut tempat kalian, sahabat peninformasi? Silahkan komen di bawah. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!